Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Da'wahnya para sahabat terhadap individu atau perorangan dan kepada orang-orang khusus Jawahnya saya ternyata berkrasi di Rasulullah Oleh Ibn Ishaq falamma aslamak waqirin raduallahu anhu wa adhu haru islamahu da'a illallahi azzawajal waqirin raduallahu 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 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ini sedikit kisah tentang Keteladaan hidup Sayyidina Abu Bakar Sidiqruan Tawang Telah dikeluarkan berkata Sayyidina Abu Ishab Ketika Sayyidina Abu Bakar pertama kali masuk Islam Sudah masuk Islam Kemudian beliau menampakkan Keislaman beliau dan beliau Mulai berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina Abu Bakar adalah orang Seorang laki-laki yang akrab Kepada kaumnya Dan beliau Seorang yang dicintai kaumnya Orang yang gampangan Dan beliau adalah Ahli nasabnya orang Qurais Orang terpandang ahli nasab Begitu juga Sayyidina Abu Bakar adalah orang Yang paling ahli nasab Yang paling mengetahui keadaan-keadaan Orang-orang Qurais Baik Baiknya Ataupun keburukan orang-orang Qurais Ini Sayyidina Abu Bakar paling Paling faham Begitu juga Beliau adalah seorang laki-laki Yang tajir Orang yang kaya Pedagang Mempunyai akhlak yang baik Dan dikenal Terkenal di kalangan orang-orang Orang-orang Qurais Jadi beliau adalah tokoh Tokoh yang terkenal baik Punya Akhlak yang baik Dan juga ahli nasabnya Bagi orang-orang Qurais Karena beliau adalah tokoh Maka orang-orang Qurais ini Laki-lakinya ini terkadang Datang kepada beliau Soan Majelis beliau Dan terkadang mereka itu Menanyakan perkara-perkara Ya terkadang Tanya masalah ilmunya Atau tanya mengenai Perdagangan Atau ada juga Orang yang datang Hanya sekedar untuk Duduk-duduk saja Ikut dalam masjidah Sayyidina Abu Maka ketika itu Inilah jadi bidang Atau jadi lahan Sayyidina Abu Bakar Untuk berdakwah Maka mulailah Sayyidina Abu Bakar ini Mengajak Mendakwakan Islam Masuk kepada Allah Orang-orang yang percaya Kepada Sayyidina Abu Bakar Dari orang-orang Yang datang ke majelis Jadi orang datang ke majelis Terus beliau mulai Berdakwah Nah karena Ambulan Bula ini Akhirnya Masuk Islam Ada lima sahabat Yang masuk Islam Karena dawanya Sayyidina Abu Bakar Kemudian mereka berlima Ditambah dengan Sayyidina Abu Bakar Barang-barang Menemui Bikindah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Mereka suar Kemudian Sayyidina Abu Bakar Mulai menawarkan Islam Beliau membacakan Ayat Al-Quran Mengenai Keutamaan Islam Dan mulai Memberitahu Haknya Islam Atau kebenaran Islam Maka ketika itu Akhirnya Lima orang tadi Semuanya Masuk Islam Beriman kepada Bikindah Rasulullah S.A.W Inilah yang disebut Bakahan Ha'ulainnafar Ahtamaniyah Termasuk Delapan orang Yang Pertama kali Masuk Islam Atau Sayyidina Abu Bakar Disini kok Cuma ada lima Syukur Ibn Awam Sayyidina Zman Benafa Sayyidina Atolha Sayyidina Sa'ad Dan Sayyidina Abdurrahman Tapi kalau disebutkan Delapan Berarti kan kurang tiga Yang tiga itu Adalah sahabat-sahabat Yang sudah Mendahului beliau Masuk Islam Disini disebutkan Yaitu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Dan Sayyidina Sayyidin Harisah Tiga orang Mendahului Masuk Islam Berarti ada sedapan orang Yang masuk Islam Pertama kali Al-Ladhi Nasabaku Fil-Islam Mereka adalah orang-orang Yang mendahului Masuk Islam Yang membenarkan Sabda-sabda Bekinda Rasulullah S.A.W Dan beriman Kepada semua perkara Yang datangnya Dari Allah Melalui Melalui Bikinda Rasulullah S.A.W Alhamdulillah Yang kejamah Yang Mulia Sedikit kisah Ada beberapa pelajaran Yang bisa kita ambil Di antaranya Kita semua sudah tahu Karakter Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Adalah orang terbaik Di dunia Nomor satu Selepas Para Nabi Dan para Rasul Orang terhebat Nomor satu Di dunia Selepas para Para Nabi Terhebat Ya semuanya Imannya paling hebat Maka dikatakan Lawuzina Iman Abibakrin Iman Ijamil Umah Lalu jahat Seandainya Seluruh Imannya Umat Sampai hari Kiamat nanti Ditimbang Dikumpulkan Terus ditimbang Dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Bisa ya Imannya Sayyidina Abu Bakar Akan mengalahkan Iman semuanya Ini sangking Mulianya Sang hebatnya Sayyidina Abu Bakar Belum adalah Orang pertama Yang masuk Islam Dari kalangan Laki-laki Dewasa Jadi Yang masuk pertama kali Dari laki-laki Dewasa Sayyidina Abu Bakar Terus Yang dari anak kecil Yang pertama kali Masuk Islam adalah Sayyidina Ali Menanginya Nabi Terus dari kalangan Perempuan Yaitu Sayyidina Sayyidina Khotijah Rukat Al-Aq Nah pelajarannya Apa Sayyidina Abu Bakar Ini ketika Mendapatkan Iman Maka beliau Tidak Berdiam diri Jadi orang itu Kalau mendapatkan Kesenangan Kebahagiaan Biasanya Ingin teman-temannya Jika mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Harta yang melimpah Hari yang ngajak teman-temannya Eh syukuran-syukuran Itu adalah Termasuk Kebiasaan orang-orang Mendapat Kesenangan Nah termasuk Kesenangan Ataupun kebaikan Yang terhebat Adalah mendapatkan Iman dan Karena dengan Iman inilah Orang yang mendapatkan Tiket Menuju Surganya Allah Karena surga Tidak boleh dimasuki Kecuali bagi orang-orang Yang beriman Nah ketika Sayyidina Wubakar ini Sudah mendapatkan Iman Maknanya Mendapatkan Anugrah Tertinggi Maka beliau Tidak tinggal Diam Ketika ada Orang-orang Datang ke majlis Beliau Maka beliau Mulailah Mengajak mereka Mendakwakan Adam Mengajak Pada Allah Akhirnya Dengan Da'wahnya Beliau Masuk Islam Lima orang Sahabat Yaitu siapa Sayyidina Zubir bin Awam Sayyidina Usman Bin Afan Sayyidina Tulhah Bin Uweidillah Sayyidina Inilah mereka sahabat-sahabat senior Yang pertama kali Masuk ke salam Dalam agama Islam Di tangan Atau Berkat Da'wahnya Sayyidina Abu Maka ini Termasuk pelajaran Bagi kita semua Bagaimana kita ini Belajar menyampaikan Dari Pekerjaan apapun Yang mungkin Jadi petani Ada temannya Ya diajak Ayo Salat bareng-bareng Yang kerjaannya Mungkin di toko Begitu juga Ada pelanggannya Sedikit-sedikit Mulai Diajak Ayo Barang-barang Solat Kerja Karena itu Termasuk pelajaran Yang bisa kita ambil Dari kisah Yang saya Dina Al-Fatah Rasulullah Kemudian Setelah Orang itu Masuk Islam Kemudian Mereka Mengajak Saya terbanyak Diajak Mengajak Mereka itu Untuk Soan Kepada Rasulullah Yang mana Bila adalah Sumber Hidayah Sumber Hidayah Orang itu Kalau bisa Pengen iman Tetap Imannya Langkah Sabah Hari Kiamat Di antara Caranya Adalah Dengan Menyambungkan Kepada Orang-orang Yang ahli Ahli Hidayah Siapa itu Bagi Rasulullah Dengan berbanyak Selamat Karena kita Tidak Menjumpai Beliau Kita lahir Di zaman Mana Beliau Sudah Meninggalkan Kita Kalau Orang Sahabat Ini Kenapa Tidak Bisa Dikejar Imannya Tidak Bisa Dikejar Imannya Sahabat Sahabat Yang mungkin Derajat Yang paling rendah Di antara Mereka Tidak Bisa Dikejar Oleh Orang-orang Selepas Para Sahabat Sampai Hari Kiamat Kenapa Demikian Karena Mendapatkan Gelar Radul Allah Anhum Yaitu Karena Sebabnya Karena Mereka Suhbah Langsung Bisa Berjumpa Dengan Bagi Rasulullah Ini adalah Point Plus Jadi Mereka Tidak Bisa Dikejar Imannya Sampai Hari Kiamat Sama Siapapun Karena Berkah Berjumpa Soan Bareng Sama Bagi Rasulullah Maka Kita Yang Hidup Jauh Selepas Beliau Meninggal Di antara Cara Kita Menjaga Iman Kita Ini Bagaimana Kita Terus Menyambungkan Hati Kita Kepada Bikinda Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Mengerjakan Amal Amalan Yang Dikir Rasulullah Sallallahu 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 Termasuk Amalan Yang Paling Beliau Cintai Apa Yaitu Solat Amalan Yang Beliau Penting Karena Sampai Akhir Hayat Beliau Beliau Berkesan Seluruh Mat Assallah Assallah Wa Malaka Iman Ini Pesan Terakhir Wasyat Terakhir Beliau Kepada Seluruh Sabah Dan Orang Orang Yang Semuanya Yaitu Jagalah Solat Dan Berbata Pada Dawa Duh Menunjukkan Apa Bahasa Solat Perkara Yang Paling Penting Yang Paling Utamakan Setelah Iman Jadi Sampai Kita Menjaga Solat Kita Perbanyak Solat Dan Mengajak Semantem Kita Terutama Keluarga Kita Untuk Mengerjakan Solat Jawa Semoga Kita Aja Bareng Bareng Nanti Kita Juga Bareng Sampaikan Zain Adap Baiknya Dari Allah Subhanallah Tidak Mihat Untuk Mengambah Dan Bismillah 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 di 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 Allah 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 selamat menikmati selamat menikmati